balik lagi di channel wirahaka di video kali ini saya akan berbagi info atau sharing ke kalian semua cara merubah format video dari berbagai format ke format mp4 atau mp4 caranya sangat gampang dan cara ini hanya bisa digunakan atau setidaknya pernah dicoba di laptop yang menggunakan windows 10 selain windows 10 belum pernah dicoba jadi belum bisa ditentukan keberhasilannya kalau di laptop windows 10 sudah bisa dipastikan nanti akan saya tunjukkan di videonya ini bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya nanti kalian bisa lihat sendiri sebelum lanjut ke videonya saya minta support dan dukungan kalian semua dengan cara berlangganan dengan channel ini caranya tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini kemudian nyalakan loncengnya untuk memastikan kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel wirahaka oke kita lanjut bagaimana cara merubah format video dari berbagai format ke format mp4 secara umum yang paling sering digunakan dalam format video adalah ada 7 format ya yang pertama adalah format mkp kemudian ada format avi kemudian kalian juga pasti tahu ya format html kemudian juga ada format mov atau mov ya kemudian ada format 3gp terus selanjutnya ada juga format mpeg atau mpeg yang terakhir adalah format asf dari ke 7 format video ini akan kita kita ubah menjadi format mv4 caranya bagaimana sangat gampang ya ini adalah format mkp kita coba dulu bagaimana videonya kita buka dulu videonya kita lihat ya ini dia videonya formatnya adalah mkp ya kalian bisa lihat sendiri nah sekarang kita akan ubah menjadi format mp4 atau mp4 caranya sangat gampang sekali teman-teman kalian tinggal untuk tekan kanan di mouse kemudian kalian cari rename atau ganti nama nah kalian hapus mkp ini kemudian kalian ganti menjadi mp4 enter kemudian kalian pilih yes secara otomatis format mengikuti ya format mkp berubah menjadi format mp4 dan sekarang kita coba bagaimana hasilnya ya formatnya sudah berubah menjadi format m4 dan videonya tidak rusak atau tidak korup dan masih utuh itu adalah format video yang pertama yang mkp sekarang kita lanjut ke format yang avi kita buka dulu video yang format api ini kita buka dengan vlc ya kalian bisa lihat formatnya adalah format avi kita close kemudian kita akan ganti ke format mp4 atau mp4 seperti biasa lakukan cara yang sama ya klik kanan di mouse kemudian kalian pilih rename atau ganti nama ganti lagi menjadi mp4 enter ya formatnya sudah berubah mengikuti menjadi format mp4 dan kita akan coba apakah videonya masih utuh atau korup oke formatnya sudah berubah menjadi mp4 dan videonya normal ya enggak ada perubahan tidak ada rusak ataupun korup masih seperti video sebelumnya di format avi oke selanjutnya kita akan ganti yang format html ini kita buka dulu videonya kita diarahkan ke browser dan hasilnya seperti ini teman-teman videonya hasilnya seperti ini bisa dikatakan ini bukanlah video atau bukanlah format video dari format html ini kita sekarang ganti menjadi format mp4 apakah nanti videonya masih seperti yang di awal di format html atau berubah kita ganti dulu mp4 mp4 yes oke formatnya sudah ganti menjadi mp4 sekarang kita buka ya dia menjadi menjadi sebuah video ya dari hasil yang tadi html format html ketika kita ganti menjadi format mp4 file nya berubah menjadi file video ya tidak ada kerusakan atau tidak ada korup masih utuh seperti video-video yang lain itu yang cerai yang ketiga kemudian kita akan ganti format video yang keempat teman-teman tapi sebelum itu kita lihat dulu ya formatnya ya formatnya MOV atau MOV ya kita akan ganti menjadi format mp4 seperti biasa kita lakukan hal yang sama kemudian kita ganti MOV menjadi mp4 ya selagi formatnya ganti dan kita buka sebagai pembuktian apakah ini cara ini berhasil ya ini berhasil formatnya menjadi format mp4 dan videonya masih utuh tidak korup oke itu cara yang keempat itu adalah format video yang keempat sekarang kita format video yang ke 5 yang formatnya 3 gp kita buka dulu ya formatnya 3 gp ya teman-teman ya oke selanjutnya kita ganti ke format mp4 seperti biasa 3 gp kita ganti menjadi mp4 ya selagi format videonya sudah menjadi mp4 ya sekarang kita buka ya formatnya berubah menjadi mp4 dan videonya masih utuh tidak korup ya tidak rusak selanjutnya kita akan ganti format mpeg atau mpeg tapi sebelum itu kita buka dulu videonya ya formatnya mpeg ya formatnya mpeg kita akan ganti menjadi format mpeg atau format mp4 ya sama kita ganti mpeg menjadi mp4 dan kita buka hasilnya ya formatnya menjadi format mp4 dan videonya masih utuh tidak korup jadi cara ini berhasil teman-teman kemudian cara atau format video yang terakhir yaitu format video asf sebelum kita ganti kita buka dulu videonya kita buka dengan file c kemudian kita lihat ya ini formatnya asf ya kemudian kita close dan kita ganti dengan cara yang sama seperti cara yang sebelumnya kita ganti asf format asf menjadi mp4 yes oke ini dia formatnya mp4 kita buka ya formatnya menjadi format mp4 dan videonya masih utuh tidak korup jadi dari 7 format video yang saya pilih atau yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya yang paling sering digunakan ketika kita ubah menjadi format mp4 itu tidak merubah apapun atau videonya tetap utuh dan tidak merubah kualitas video tersebut oke itu udah 7 format video yang kita ubah menjadi format mp4 atau mp4 dan caranya sudah berhasil kemudian yang selanjutnya kalian jika kalian bingung ya apakah mp4 ini bisa berubah dirubah menjadi format yang lain seperti kebalikannya ya dari mp4 kita jadikan mkp atau avi itu bisa dan itu tentu saja tidak akan merusak format file dan tidak akan merusak kualitas video tetap utuh seperti sedia kalah tidak akan korup videonya nah jika kalian bingung apakah apa format video kalian dan biasanya kalian tidak bisa lihat ya formatnya format video apa biasanya yang kalian lupakan adalah disini ya di atas ini ada file awal berbagi lihat alat video nah kalian akan cari dilihat kalian pilih yang ini file name extension ini sudah tercentang makanya format videonya kelihatan format mp4 nah kalau saya tidak centang maka formatnya tidak kelihatan jadi bagi kalian yang bingung format videonya format video apa apakah itu mkp avi mop atau yang lainnya kalian tinggal cari di file video kalian kemudian kalian lihat di atas ya di barisan ini kalian pilih dilihat atau di view kemudian kalian tinggal centang file name extension maka format videonya akan muncul oke guys untuk video kali ini cukup sekian dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya share ke kalian semuanya bermanfaat untuk kalian semua terimakasih sudah menonton jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini channel wirahakah dengan cara berlangganan ya subscribe di channel ini nyalakan loncengnya dan pastikan kalian tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari channel wirahakah bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan berikan like dan jika ada masukan dan komentar dari kalian silahkan kalian ketik di kolom komentar terimakasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati